Terima kasih telah menonton Bisa dibilang yang ngerusuh orang rumah gue Jadi gue aman deh rumah gue Akhirnya gue pindah ke Pontianak Disana aman, gak ada apa-apa Gue kelas 3 SD Gue pindah kesana Sampai kelas 6 Dulu masih catur wulan ya Catur wulan 2, kelas 6 itu gue Kerusuhan Dayak sama Madura Di Pontianak Itu akhirnya gue pindah lagi ke Jakarta Karena emang itu Lebih parah dari 98 Karena gue ngeliat dengan mata kepala sendiri Dengan adanya potongan-potongan Badan manusia dimana-mana Cuman akhirnya gue pindah Ke Jakarta lagi itu catur wulan Ke 3, kelas 6 Jaman dulu kan seneng banget Kalau udah ketemu pelajaran komputer Disitu kita buru-buru Lari ke gedung SMP Buat belajar komputer Yang tujuannya sebenernya bukan belajar Pengen main komputer sebenernya Terus gue lari kesana Cuman pas lagi di jalan Gue didorong sama temen gue Dan akhirnya gue kecebur ke got Yang akhirnya gue gak jadi pelajaran komputer Akhirnya gue pulang ke rumah Gue ini orangnya suka banget ngomong Mungkin itu keahlian gue Bawel Dulu gue emang pernah Jalanin asuransi juga Itu ngasah gue gimana sih cara kita ketemu sama orang Ngobrol sama orang Itu yang gue dapet dari selama gue kerja Dari awal itu pertama kali main game SD kelas 3 SD kelas 3 gue main game Dulu masih zamannya Gunbone Waktu gue terjun ke dunia PB Saudara gue sempet ada ngomong begini sama gue Gue disuruh dateng ke rumahnya Gue gak tau kenapa Terus gue dateng Gue dibilang sama dia Mau sampe kapan main game? Mau sampe kapan lo gak punya masa depan? Dia bilang Udah lah tinggalin game Kerja aja Lebih jelas Kerja kantoran Dapet penghasilan tetap Itu yang bikin gue Kok gamers di Indonesia Kok dipandang remeh banget ya? Pengen bikin e-sport maju juga sih sebenernya Jack itu sebagai sosok yang apa ya Mandiri Keras kepala lebih tepatnya ya Kalau dia mau apa ya Dia harus dapet sih Jadi juga gigi Mau berkorban Dia sempet ngomong sama gue begini Kalau lo mau jadi orang jago Lo harus ngakuin kalau lo itu cupu Jadi lo bakal belajar satu per satu Per round per round Jadi lo Gameplay lo bakal ningkat terus Dulu tahun 2011 Sebelas Itu nyokap pernah Kena Apa ya Tulang ekornya itu keluar Jadi Di antara sendi-sendi itu kan ada tulang rawannya Tulang rawannya itu Muncul terus mengeras Terus Sampai kena sakit kayak begitu Siapa sih yang bakal kuat gitu ngeliatnya Tapi puji Tuhan di tahun 2014-2015 Gue udah ada sedikit penghasilan dari game Yang bisa ngebantu Ngebiayain pengobatan orang tua sih ya Nyokap gue terutama Itu kebanggaan sendiri sih Ini loh saatnya gue nunjukin kalau gue tuh sanggup Bisa jadi pro player tuh bukan gak ada masa depan Ada Kalau buat pribadinya Bijaksana Sangat bijaksana sekali Dia selalu membantu teman Membelain Dia sangat bangga Rata-rata konteks di Orang luar Itu pro player cuman Gamers ya Bukan pro player Gamers itu Cuman orang-orang yang main game Buat ngabisin duit Nah itu yang gue minta Buat Cewek gue ngertiin gue Jack itu orangnya Pekerja keras banget sih Itu salah satu sisi yang gue suka sama dia Dia tuh orangnya Gak kenal capek Itu bener-bener sih yang gue suka dari dia Setiap hari latihan Terus juga kayak bikin waktu senggang Itu kayak hampir kurang lah Semejak kayak dia pengen tanding Cuman ya gue ngertiin lah Udah ngerti dia kayak gitu Gue main game itu gak cuman buat having fun Atau gue buat seneng-seneng Tapi ya ini kerjaan gue Dari sini gue bisa dapet duit Dari sini gue bisa ngebiayain keluarga gue Ya itu yang terutama Tapi kalo yang paling penting dia ngertiin gue Kalo gue itu gamer Kalo jangka panjang Sekarang sih gue lagi ngebangun usaha sih ya Gue lagi bikin warnet Itu di daerah Bekasi Timur Itu dapet juga dari link Dari game sih ya sebenernya Kalo jangka panjang Buat ke depan mau jadi e-sport atau enggak Belum tau ya Gak ada yang tau jalan yang di atas Cuman kalo rencana sih tetap stay di e-sport sih Gue punya pesen sih buat temen-temen semua para gamers Gue cuman mau ngingetin sama lo orang Kalo lo orang masih bisa ngebantu orang lain Lo orang harus bantu mereka Karena itu gak bikin lo susah Karena disaat lo ngebantu orang Lo bakal dapet bantuan dari orang lain juga Itu aja sih Sub indo by broth3rmax